Halo guys, bertemu lagi dengan aku Asti Rianti Hari ini aku mau sharing ke kalian gimana sih caranya aku bisa menurunkan berat badan selama 5 hari Nah, apalagi sekarang kita itu lagi bulan puasa atau bulan Ramadan Nah, ini tuh pasti banyak banget wanita atau perempuan-perempuan yang pengen menurunkan berat badan pas lagi bulan puasa Nah, aku itu melakukan hal yang sama Kalau video dimulai, jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis guys Jadi, awal mulanya aku itu berat badan aku itu terus naik melonjak ya Bener-bener kayak aku tuh kaget banget sebelumnya aku itu belum pernah sama sekali Berat badan aku itu bisa mencapai 66 kg Itu bener-bener stress banget Aku tuh bener-bener gak pernah guys Sampai segitunya dan aku tuh bener-bener kayak Gimana sih caranya biar aku tuh turun berat badan lagi Kayak dulu lagi paling apa ya Paling banyak itu cuma 55 kg guys Dan aku tuh bener-bener sedih banget Begitu cepat gitu guys bisa naik berat badan aku itu Nah, apa sih masalahnya kok bisa tiba-tiba berat badan aku itu terus naik Nah, aku itu baru sadar banget Karena kemarin itu aku itu ngekos guys Jadi, aku pertama kali ngekos Pertama kali jauh dari orang tua Jadi, pola makan aku itu gak teratur guys Jadi, aku itu makan semaunya aku Dan ya selaparnya aku gitu guys Nah, waktu itu aku bener-bener gak sarapan Bener-bener gak makan siang Jadi, aku itu makan Pas aku mau berangkat kuliah aja Atau aku pulang kuliah Nah, pulang kuliah aku Nah, pulang kuliahnya itu Aku itu sore Jadi, aku itu kuliah siang guys Dari jam 12 sampai jam 6 sore Nah, jam 6 sore itu aku makan Nah, makannya Nah, aku itu makan lagi Jam 10 malam Dan itu bikin kita gendut banget Dan itu terus Hari per hari Ya, begitulah Jadi, aku bener-bener gak Memikirkan berat badan Gak sama sekali Jadi, ya Ya, gue mager gitu Gue gak mau keluar dari kosan gitu Kayak Ya, gimana sih anak kosan Ada wifi, ada TV ya Kayak, ah mas aja gitu Walaupun kayak lapar Pasti ditahan Dan itu salah banget guys Jangan ditiru Nah, aku itu Bener-bener nyari Gimana sih Biar berat badan aku itu Turun lagi Diet yang kayak gimana sih Aku udah pernah nyoba Diet ala-ala aku sendiri Ataupun diet yang kata Orang lain harus gini nih Makan ini, makan itu Aku udah nyoba Tapi gak ada yang berhasil Dan aku tuh direkomendasiin Dari teteh aku Dia itu Coba diet ini Dan dia itu berhasil Nah, diet apa sih guys? Nah Dietnya itu Diet enak Bahagia menyenangkan Lah Kok Bisa diet enak Bahagia menyenangkan Apa sih? Nah DBM guys Nah DBM itu apa sih? DBM itu Tinggi protein Rendah kalori Nah Jadi kita itu Boleh makan Ikan Ayam Daging Hal ya Semacam itu Protein Telur gitu kan Tapi Yang bener-bener bisa Apa ya? Cepat Nurunin berat badan kita itu Telur guys Telur apa sih? Kan banyak Ada telur bebek Telur puyuh Nah Yang paling berpengaruh itu Telur ayam guys Nah Telur ayam itu Bener-bener Direbus doang Bisa sih Kayak misalkan Kayak dibaladoin Atau kayak Dibumbuin Atau gimana Tapi yang bener-bener Berpengaruh itu Yang telur direbus Nah Waktu itu Aku Nyoba Diet DBM Kayak Sehari Dua hari Emang bener-bener Harus berproses guys Buat kita tuh Diet Atau bener-bener Hasil yang Pengen kita 7 gitu Misalnya kita pengen Dari 60 Pengen ke 50 Itu bener-bener harus Berproses banget Kayak menyesuaikan diri juga Dari makanan yang Bener-bener Dari yang enak banget Apa aja dimakan Sekarang kita harus Ngatur pola makan kita Nah Saran aku itu Kita harus Bener-bener kayak Apa ya Kayak Berproses gitu Sekarang kita Makan nasi dulu Tapi kayak Nasi kita tuh Dikurangin Berapa Misalkan kayak Seminggu kita masih Makan nasi Tapi dikurangin Nanti minggu depannya lagi Kita gak makan nasi Kayak Berproses gitu guys Jadi Oh iya Misalkan nih Kalian itu Bener-bener belum Niatnya itu Bener-bener belum Niat 100% Kalau misalnya Kalian tuh lagi Pengen banget Makan baso Misalnya Contohnya Kalian tuh Bener-bener pengen Makan baso Udah makan baso Kalian tuh kayak Nyesel dalam diri kalian Kayak Jangan judge Diri kalian kayak Udah lah Gak mau lagi diet Jangan kayak gitu guys Jadi kayak Oke lah Kasih luang Buat diri kalian Itu kayak Ya udah sekarang Makan baso Besok Jangan Kayak Apa ya Kayak Oke lah Nurutin apa yang Hati kita mau Gitu Lalu Besoknya Kita bener-bener diet lagi Jadi kayak Berproses guys Jadi Kita tuh harus Berpikir Kita itu Gendut Atau Berat-berat kita naik Atau Ya Istilahnya tuh Gendut Kita tuh bisa bertahun-tahun Atau berbulan-bulan Masa iya sih Kita kurus dalam Waktu Dua minggu Tiga minggu Kan gak mungkin Ya guys Jadi kan Perlu waktu Dan Jangan Sampai Kita itu Bener-bener kayak Terhasut Sama omongan-omongan Orang Keluarga kita Orang tua kita Temen-temen kita Jadi kita Kalo misalkan Pengen Bener-bener kayak Kuat Gak mau Dengerin omongan Orang lain Ya kalian gak usah ngomong Kalo kalian itu Lagi diet Guys Jadi Yaudah kalo misalkan Temen kalian ngajak Eh makan kesini Yuk makan kesini Yaudah Kalian kayak Tinggal nolak aja Kayaknya Kok lagi gak mau deh Makan itu Atau alasan apapun Gitu loh Jangan sampai Kalian itu bilang Kalo misalkan kalian itu Lagi diet Kalian bisa aja kan Kayak dibully Apaan sih lo Diet-diet Emang bisa gitu kan Pasti kayak gitu kan Nah itulah yang bikin Kalian itu kayak Don Nah jangan sampai Omongan-omongan yang Dari luar itu Bikin kalian Don Itu bikin Kalian itu Jadi semangat Gimana sih Gue harus Gue harus bisa Buktiin Ke mereka Gue itu bisa Nurunin berat badan Ya walaupun Berproses lagi Guys Jadi kayak Ya bersyukur gitu Misalnya dari Dari aku Pengalaman aku Dari 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 kayak diem-diem kayak diet udah 3 hari nanti ngeliat baso pengen baso gitu kan kayak udah gagal lagi kayak coba lagi gagal lagi pengen emi ya segitulah kayak kita tuh harus bener-bener kayak usaha lah kita tuh harus bener-bener kayak oke harus bener-bener kayak dimana kalian itu nemu titik yang bener-bener kayak oke gak boleh lagi selingkuh makanan yang enak gak boleh lagi tergoda sama makanan yang bener-bener hobi kita atau favorit kita misalkan favorit aku itu baso guys jadi aku itu nyoba bikin baso sendiri dengan tanpa tepung gitu guys nah jadi nanti aku bakalan bikin video selanjutnya nah jadi nanti aku bakalan bikin video selanjutnya gimana sih caranya aku bikin baso tanpa tepung terus aku bikin nugget tanpa tepung tapi aku pakai tepung roti sih guys tapi ya bener-bener sih masanya sih nugget gak pakai tepung roti aku kayak gitu kan bikinnya udahlah sedikit aja gak apa-apa gitu kan soalnya aku juga bener-bener yang aku mau sharing ke kalian ini kayak apa ya kayak bener-bener kayak masih kayak comot-comot tau gak sih comot-comot tuh kayak ngemil nyobain gitu loh kayak masih kayak gitu bener-bener belum kayak bener-bener belum kayak konsisten aku tuh belum sama sekali kayak gitu jadi aku bener-bener mau sharing ke kalian gimana caranya nurunin berat badan selama 5 hari nah jadi simak videonya jangan di skip ya guys selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ini berat badan aku sebelum aku melakukan diet BBM nah ini berat badan aku setelah aku melakukan diet BBM selama 5 hari nanti aku juga bakalan kasih before afternya foto aku disini before disini after guys bye bye Terima kasih telah menonton!